Halo Otomen, hari ini Om Oto mau ngobrol sedikit apa aja sih yang perlu kamu tahu atau kamu pahami sebelum kamu membeli ban mobil untuk mobil kami. Yang satu ini kita akan membahas dari cara baca untuk kembang dan merek. Nah yang satu ini adalah bahan produksi dari GT Radial, kembangnya atau patternnya namanya Champiro Eco-G. Nah Champiro Eco-G ini adalah pattern yang diproduksi oleh GT Radial. Nah setelah merek dan kembang kita akan bicara bagaimana sih cara baca ukuran yang ada di sidewall mobil. 185, yang satu ini kita lihat 185 adalah lebar telapak ban. Artinya 185 lebar penampang ban dengan 185 mm. Yang kedua adalah di kode 70. Apa sih kode 70 ini? Kadang-kadang orang pada bilang, oh tinggi 50 tinggal hingga 55 tipis. Tapi sebenarnya cara menghitungnya 70 adalah 70% dari lebar telapak ban. Jadi kalau kita lihat 185 70, artinya 70% dari 185. Ban ini bisa dikategorikan ban yang cukup tebal. Nah bagaimana dengan kode R? R adalah makna dari konstruksi yang ada di ban tersebut yaitu radial. Nah radial ini punya konstruksi untuk ban passenger car yang sekarang sudah banyak beredar di jalanan. 14 ini adalah kode INS atau velg yang bisa terpasang untuk ban tersebut. Kamu bisa pasangkan ban ini dengan velg ring 14, tapi kamu tidak bisa pasangkan ban ini dengan velg ring 15 dan ring 16. Jadi kode 14 ini adalah velg yang akan terpasang di ban tersebut. Untuk kode 88 ini, 88 ini adalah kode untuk load index atau kemampuan satu ban untuk menampung bobot berat kendaraan. Nah untuk ban Campera Ekoji 185 74 ini punya kode di 88 yang mengartikan bahwa dia bisa menampung seberat 560 kg per ban. Jadi kalau satu mobil punya 4 ban, berat yang bisa ditampung adalah 560 kg dikali 4 ban. Itu jadi 2 ton 240 kg. Nah selanjutnya yang kita perlu bahas adalah mengenai speed rating. Nah speed rating ini kadang-kadang untuk orang awam sangat sulit diartikan. Karena speed rating ini punya kode yang berbeda-beda di setiap ban. Untuk ban 18570 R14 dengan kode load index 88, ini punya speed rating di S. Nah sama seperti load index tadi, masing-masing huruf dari speed rating ini punya arti kode kecepatan maksimum yang berbeda-beda. Nah untuk ban ini 18570 R14 punya speed rating di S. Dengan S ini artinya mobil yang menggunakan ban ini punya kecepatan maksimum di 180 km per jam. Di masing-masing ban, semua merek itu punya yang namanya kode threadware indikator atau biasa disingkat sebagai TWI. TWI ini punya logo atau punya simbol berbentuk segitiga. Yang biasanya diletakkan di thread atau pattern atau kembang di masing-masing ban. Nah dimana kamu bisa lihat kalau memang ban ini perlu diganti, biasanya kode TWI ini sudah tergerus dari jalan. Artinya ban kamu sudah punya tingkat ketebalan yang sangat tipis di bawah 30% dan itu sudah saatnya diganti atau sebelum botak. Nah yang paling sering diobrolin dan paling sering ditanya waktu customer datang ke toko itu adalah kode produksi. Biasanya kita akan perhatikan di setiap ban ada kode produksi dengan 4 angka. Tapi bagaimana sih arti 10-20 ini? Dua angka di depan untuk 10 adalah minggu produksi dari ban tersebut. 10-20 ini artinya 10 adalah minggu ke-10 untuk di produksi ban ini. Jadi kalau minggu ke-10 itu kira-kira di bulan Maret awal untuk kode produksi ban tersebut. Dan bagaimana dengan dua angka belakangnya 20? Ini menyatakan dengan tahun. Jadi 10-20 ini adalah minggu ke-10 tahun 2020. Nah ini yang perlu kamu perhatikan. Yang paling penting adalah kita sering melihat, oh ban ini sudah expired, ban ini belum expired. Ban ini punya batas waktu 5 tahun pemakaian. Oke otoman, kami harap dari video ini bisa membantu otoman untuk memahami lebih lanjut bagaimana cara membaca ukuran ban sebelum kamu membeli ban ke toko ban. Jika otoman memiliki pertanyaan seputar ban, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa klik like jika otoman menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe Otoman Indonesia untuk info seputar velg dan ban. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!